selamat menikmati di kolom komentar berapa sih kebutuhan bahan yang diperlukan untuk membuat umbaran 2 meter ya apa berapa saja yang diperlukan tapi sebelumnya silahkan klik subscribe kemudian aktifkan loncengnya dan berikan saran serta kritik agar channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan info-info terbaru dari produk Suplion Kicau ya silahkan disimak sampai habis ya untuk bikin umbaran 2 meter berapa sih yang dibutuhkan 2 meter ya 2 meter real jadi ya anggap aja ini 2 meter oh kakinya ketinggian ya hanya gambar hanya ilusi ya 2 meter ini misalnya 90 ini kakinya 30 berarti total 120 cm ini 200 cm sekarang bagaimana cara bikinnya pertama yang kita kita butuhkan nanti potongan-potongan ini kita buat serapi mungkin ya supaya pada saat ngerakit benar-benar siku dan gak melenceng nah untuk umbaran 2 meter saya biasanya ngasih di 45 ya kenapa gak ngasih 50 kalau ngasih 50 saya permain di kawat kawat itu kan lebarnya 90 kalau saya ngasih lebarnya 50 cm otomatis sisanya 40 40 cm itu dipakai dimana gitu gak ada gitu kan gak kepakai ya kecuali nanti ada yang bikin umbaran mini umbaran mini pun 40-50 saya pakenya ya 40 lebar 50 tinggi gitu itu yang mini jadi saya pakai 45 supaya kawat bisa dipakai di atas satunya bisa pakai di bawah ya makanya disini 90 nah yang kita perlukan potongan pertama adalah kita bikin potongan kerangka ya ini ini 120 200 ya berarti 120 tambah 200 320 ya 320 ya kita buatkan disini corotanya 320 kalau di satu batang itu 400 berarti masih sisa 80 cm ya nah 80 cm benar ya 200 tambah 120 320 ya nah potongan yang disini gimana ya ini kita ambilkan potongan sendiri ya potongan sendiri berapa 120 nah 120 ini kita bikin dua potongan ya bikin dua potongan ya untuk ini ini satu ya ini dua potongan kedua ya berarti ini 120 tambah 120 400 ini ya kurang lagi 120 tambah 120 sama dengan ini sudah 240 ya 400 kurangi 240 berarti masih ada 0 6 1 ya 160 ya ya masih ada 160 yang tadi di atas masih ada 80 kepake gak nanti aja ini berarti ini kita kita udah pake 1 batang saya tulis disini 1 ya ini berarti 2 ya masih ada sisa 80 sama 160 nah kita buat juga ini 2 ya yang ini kita bikin 2 kali ini 2 kali jadi kita bikin satunya lagi gini nah berarti ini 1 batang 2 batang 3 ya udah 3 batang 3 batang kita perlukan sekarang kita bikin untuk posisi bawah posisi bawah ini 2 meter 2 meter ya berarti ini perlu 2 nih gambar di atas disini kan ada juga nih ya nah 2 meter berarti perlu 2 200 kali 2 berarti 400 1 batang lagi ya 400 ya oke kemudian lebarnya tadi belum ada yang kita bikin lebarnya 45 45 kali 2 90 80 nya gak bisa kita pakai sembarang ini tentuan ketentuan pian mau dijadikan potongan 45 atau disimpan dulu untuk nanti ya kalau saya saya simpan karena nanti masih ada diperlukan disuai bisa kita jadi dukan 2 gitu ya gitu ini 160 160 bisa ini 160 dikurangi 90 ya 6 kurang 9 5 bukan 5 tapi 7 masih ada 70 70 ini kan bisa kita kurangi lagi 45 cm berarti ini ini kalau kita potong 160 tadi kita potong dapat 1 ya 1 2 3 ya kan ya 45 kurangi 70 kurangi 45 masih sisa ya 70 dikurangi 45 ya masih ada 25 25 ini nanti buat pintu bisa kita pakai buat pintu ya jadi tadi sudah 1 2 3 4 4 batang yang kita perlukan nah berarti 1 2 3 masih kurang ya kalau kita jadikan rancang dari potongan yang sudah ada tadi itu baru dapat 1 2 ini ya ini hampir hampir jadi potongannya ya dari 4 batang tadi nah ini sudah jadi gini sorry ini nah ini ini sudah jadi gini ya 4 batang tadi nah sekarang kita perlu ambil lagi 1 batang bikin potongan untuk pintu belakang ya pintu belakang kita perlukan 45 ya 45 kemudian untuk bagian penyangga apa ini bak mandi kita perlukan lagi 45 ya 45 nah biasanya di depan ini bisa dikasih atau enggak ya kalau saya ngasihnya biasanya pada bagian atas supaya gak melengkung ya kasih lagi 45 ya bagian bawah mau dikasih silahkan ya untuk tengah untuk tengah kalau 2 meter jarang saya pakai eh kerangka tengah 2 meter itu masih masih cukup kuat ya tapi dengan catatan cari kawat yang memang bener bener-bener bagus ya bener-bener bagus jangan kawat yang eh gampang las-rasanya gampang lepas hati-hati karena burung-burung teman-teman ini burung-burung mahal kalau lepas ya nama kita juga akan rusak nantinya dari kawat ini ya oke sudah nah sekarang kita perlukan lagi disini untuk pintu pintu ini 2 ya biasanya pintu saya ambil 90 x 2 ya 90 x 2 disini oke lanjut jadi kerangka tadi sudah kita bikin 45 x 3 ini kan sudah 125 ya 125 kemudian 90 x 2 180 180 tambah 125 berarti 325 ya 325 kalau kita ambil 24 meter 400 ya ini berarti sisanya baterai saya ngedrop ya kalau 400 cm 1 batang berarti masih sisa 75 cm ya 75 cm 75 cm ini kita nanti bisa pakai untuk apa ini ya ini bisa pakai sini ya ini ini paling tidak perlu 1 batang jadi tadi sudah 4 5 6 6 batang yang kita perlukan nah untuk pintu untuk pintu ini kan kita naikkan biasanya saya 10 cm ya 10 cm dari dari dasar lantai ini saya naikkan 10 cm 10 cm ya kisaran 90 80 cm ya 80 cm untuk pintu 80 kali biasanya 12 atau 14 lebarnya eh nggak nggak sampai ya kayaknya 12 kan 12 ya 80 tambah 12 tambah ini hampir 1 batang jadi berapa ini 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 7 batang yang kita perlukan untuk membuat umbaran 2 meter ya umbaran 2 meter nah untuk kawat berapa untuk kawat kawat ini kan kalau kita hitung kotor ini kan 2 meter 2 meter udah 4 4 atas sama bawah itu 2 meter kita bagi 2 berarti 4 tambah 2 6 belakang kita nggak bisa ngitung ngepress belakang ini perkiraan 1 meter ya bagi 2 berarti 6 7 7 meter daripada kita beli 7 meter mending kita beli 10 meter dalam gulung ini 1 1 roll ya lebih murah dibanding kita beli yang 7 meteran karena nanti ada pun sisa juga kedepannya kita bisa pakai untuk barang-barang yang lain gitu ya jadi 1 2 3 4 5 6 7 ya holonya kisaran 7 batang ya nah kawat kisaran 7 meter ya meter belakang-gurung mending belikan 1 roll ya nah sekarang holonya holonya perlu berapa holo ini kalau yang saya pakai itu holonya 1 batang holo itu panjangnya cuma 3 meter kalau ada teman-teman kemarin yang bilang oh punya saya 6 meter mas dapatnya 6 meter itu aluminium ya aluminium kalau mau pakai itu silahkan tapi saya gak pernah pakai itu kenapa karena harganya lebih mahal dibandingin dengan holo kalau holo ini kisaran di angka 7 ribu ya sampai dengan 10 ribu per batang 10 ribu ini kalau kita stok di agen habis kita cari di toko-toko ecer gitu ya toko-toko biasa itu 10 ribu nah ini ya ini kalau aluminium gak salah 25 ribu 6 meter ya silahkan berapa yang kita perlukan 200 tambah 100 tambah 90 berarti ini 1 1 2 ini 200 nyambung nih 3 4 4 4 90 tadi ini 200 cm 90 bisa kita pakai disini jadi yang ini bisa kita pakai potongannya untuk naik ke atas ya 1 2 1 2 3 4 kemudian disini ada 45 ya 4 1 45 kisaran berapa tadi ya 145 itu kita bisa pakai 1 2 3 4 ya 90 180 masih ada sisa ya berarti tadi berapa 1 untuk disini 1 ya turun ke bawah 2 1 2 bawahnya 3 4 kemudian untuk sisi lebar 5 ya ada lagi di bawah sini untuk kunci kunci kawat dari luar ya 6 ya 6 kemudian untuk siapan 1 pintu 7 ya nah isaran gitu jadi eee siku ya siku atau wallnya isaran 7 batang gitu ya isaran 7 batang ini yang diperlukan untuk membuat umbaran umbaran 2 meter seperti ini yang kira-kira diperlukan untuk umbaran 2 meter kalau salah mohon dikoreksi teman-teman karena saya hanya hitungan gambaran seperti ini ya perkiraan saya seperti ini tapi untuk membuat umbaran seperti ini saya jarang beli bijian dalam artian beli 5 beli 3 jarang kalau saya beli biasanya per 10 atau per 1 ikat 1 ikat 1 ikat ini 20 batang 20 batang jadi saya tidak menghitung ngepress karena disini belum paku juga ini paku tidak tahu paku ini habis berapa yang belas ini saya belinya satu kotak teman-teman bisa hitung sendiri berapa biaya yang diperlukan untuk membuat umbaran 2 meter kasarannya seperti ini jadi buat teman-teman yang mau berkreasi silahkan kalau mau nyoba-nyoba di video saya sudah saya kasih tutorialnya untuk bikin umbaran mini bikin sangkar koloni tapi hitungan-hitungan semua saya lakukan manual pada saat kerja jadi kalau ngitung di atas kertas kemungkinan besar masih ada kurangnya ada salahnya tapi semoga yang saya yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk yang modalnya minim yang modalnya minim siapa tahu teman-teman pengen bikin tapi kurang kurang dibiaya kalau mau nyoba silahkan seperti ini ini hitungan kasar yang saya sampaikan terima kasih buat teman-teman jangan lupa klik subscribe kemudian tambahkan komentar like dan kita tunggu saran kritiknya ya kita tunggu saran kritiknya buat teman-teman kalau video ini banyak kekurangannya dan tentunya kritik dan saran dari teman-teman saya pertimbangkan untuk kualitas produk saya semoga saya bisa menciptakan produk yang lebih baik terima kasih untuk semuanya salam kejamannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati